Ini angket yang sekarang sudah menjadi angkot. Semua kasus yang muncul di tengah jalan dibawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Latif Sregar. Dan saya Diatuk KST. Sebagai sebuah lembaga anti korupsi, tentu saja KPK tak bisa dipungkiri memiliki segudang prestasi. Sederet politisi sudah diseret kebalik jeruji besi. Ya, tapi sebagai lembaga negara tentunya banyak kritik-kritik juga kepada KPK sebab semua lembaga negara mau tidak mau harus terus diawasi. Dan apa topik kita malam ini, Bang Latif? Ya, untuk itu kita akan membahasnya malam ini dengan tema KPK, dibenahi atau diintervensi. Rapat ini sedianya adalah rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan mitra kerja mereka, Komisi Pemberantasan Korupsi. Alih-alih membahas kinerja KPK dalam audit BPK dan penyadapan, hujan cacaran pertanyaan justru terjadi dan membawa suasana pansus angket KPK ke dalam rapat dengar pendapat. Mulai dari politisi partai Gerindra. Ada 39 dosa oknum penyidik. Salah satunya itu adalah menggoreng perkara. Mau lanjut silahkan, tidak lanjut silahkan. Saya tidak ada kepentingan. Politisi BDI perjuangan. Belumnya dari tadi saya agak mikir, siapa yang bisa mengawasi dumas ini, Pak? Hingga partai Nasdel. Apakah ada mekanisme yang bisa dipakai oleh KPK agar kemudian mekanisme keterbukaan publik itu tetap terjaga, tetapi kemudian harkat dan martabat orang yang mungkin saja barangkali memang perlu dijaga, itu bisa terjaga hingga kemudian berbagai proses-proses politik itu bisa memastikannya. KPK pun tak kehilangan marwah. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Komisi Anti Rasuah ini konsisten tetap berlandaskan aturan dalam bekerja. Biasanya memang tertutupan. Agak berbeda dengan kalau dipanggil sebagai saksi. Kalau dipanggil sebagai saksi, maka dia harus datang di gedung KPK. Dan memang biasanya itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan. Tak harmonisnya hubungan Komisi 3 DPR dan KPK ini bermula pasca Komisi yang dipimpin Agus Raharjo, kencar menyidik satu persatu anggota Dewan dan Ketua DPR dalam perusahaan kasus KTP elektronik. Pansus Angket KPK pun yang lahir pasca Kasus KTP elektronik mencuat, hanya memiliki waktu 2 pekan untuk bekerja. Lantas akankah Pansus Angket KPK tetap konsisten pada semangat pembenahan dan bukan pelemahan KPK? Ya, dan untuk membahas tema tersebut, di studio ONU STP sudah hadir bersama kita ada Bung Arteria Dahlan, anggota Pansus Angket KPK dari Praksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selamat malam, Pak Musni. Ya, disini ada Supratman Andi Adgas, anggota Pansus juga dari Praksi Partai Gerindra. Selamat malam. Sudah mengundurkan diri. Baik. Kemudian ada Pak Cucu Sanjaya Hernanto, Presiden Kongres Advokat Indonesia. Selamat malam. Dan ada Bung Eko Sulistio, Deputi Komunikasi Politik dari kantor Staf Kepresidenan. Selamat malam, Bung Eko. Disana ada Reple Harun, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam, Haji. Ya, kemudian ada Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW. Sebelum kita ke narasumber, sidang istimewa ini akan dibuka oleh pimpinan kita. Silahkan. Baiklah, pemirsa langsung saja. Sidang dengan topik KPK, dibenahi atau diintervensi, dinyatakan dibuka. Silahkan, Pak. Ya. Saya langsung ke Bung Arteria. Kemarin katanya ada 11 temuan Pansus Angket KPK. Ini temuan awal atau yang akan menjadi bahan rekomendasi di akhir masa tugas tanggal 28 nanti? Pertama, klarifikasi bahwa yang kami paparkan kemarin itu bukan 11 temuan, 11 positioning yang diberikan Pansus terkait dengan kajian, terkait dengan penyelidikan Pansus terhadap institusi yang namanya KPK. Sebelum itu saya juga ingin sampaikan klarifikasi tadi. Dikatakan Pansus ini bukan Pansus Angket, tapi Angkot. Karena apa, semua kasus yang di ini diangkut semua. Ya ini sangat disayangkan kalau yang ngomong itu seorang profesor, seorang guru besar. Karena kami jelas dari awal sudah kita katakan, ruang lingkup pemeriksaan ini kan ada empat hal. Aspek kelembagaan, aspek tata kelola keuangan, aspek kemudian manajemen sumber daya manusia, serta irregularities, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kalau dalam banyak hal terpaksa juga kita menghimpun banyak, baik dari pengaduankah itu, baik dari laporan maupun temuan-temuan kita. Kedua, memang tadi dikatakan sama Abang Dasa, ya moderator kita yang terhormat ini, dikatakan KPK punya segudang pengalaman. Prestasi. Prestasi. Sejumlah politisi masuk jeruji besi. Apa iya? Coba kalau kita lihat nanti ada pengamat dan ahli tata negara, ahli hukum, bahwa kita konstruksikan KPK sebagai buah reformasi itu, bukan seperti itu. KPK kita konstruksikan sebagai trigger mekanism, yang mampu untuk menstimulus lembaga penegak hukum yang lain. Ini adalah suatu undang-undang yang sangat diskriminatif kala itu. Kalau saya jadi polisi, saya jadi jaksa, mungkin saya akan sedih. Kenapa anak bangsa menyatakan kami-kami ini kerjanya gak bagus diberikan kepada KPK. Nah trigger mekanism ini tidak dipakai sebaik-baiknya. Trigger mekanism itu derivatifnya adalah pencegahan. Derivatifnya adalah supervisi, barulah yang namanya penindakan atau penegakan hukum. Saya juga mengatakan tadi kalau di DPR, di KPK dikatakan hujan cecaran gak juga itu. Yang ada hanya dialektika kebangsaan. Kami kemarin berupaya betul untuk memaksa KPK. Bahwa masalah ini bukan masalah yang salahnya KPK. Kami mencari kesalahan KPK. Masalah ini adalah masalah bangsa. Kalau KPKnya ada yang salah, tentunya DPRnya juga gak sempurna. Makanya kami katakan ini bukan masalah kamu, tapi masalah kita semua. Tolonglah kita buka-bukaan, tolonglah kita semua terbuka apa adanya. Dan mau untuk dikritik. Dan jangan sekali-sekali mengatakan kalau kita mengkritisi KPK, kita pro-koluptor. Kalau kita mengkritisi KPK, kita tidak pro dengan penegakan hukum yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotism. Nah kemudian juga saya ingin sampaikan di sini, Pansus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan IKTP. Jadi kalau dilihat daripada kesimpulan rapat komisi 3 itu jauh daripada keadaan IKTP. Keadaan daripada Pak Setia Novanto itu dijadikan tersangka. Tapi kan dipaksakan untuk dihadirkan dan dikait-kaitkan sehingga juga publik teryakinkan. Ini kan celaka jadinya. Nah saya ingin sampaikan silahkan jalan. Kalau ada di DPR ini yang nakal, ada di DPR ini yang melakukan kesalahan. Kalau KPK yakin betul dengan dua alat bukti dan bukti permulaan yang cukup, pastinya kami menghormati penegakan hukum yang ada di KPK. Tidak pernah tuh DPR macam-macam. Tapi juga KPK juga wajib menghormati. Ada yang namanya pansus hak angket, yang namanya legitimate, tapi jangan dikatakan ilegal. Jangan dikatakan kalau kami melakukan fungsi-fungsi penegakan atau penyelidikan, dikatakan kita namanya obstruction of justice. Ini kan sayang kalau yang ngomong itu rakyat di pinggir jalan, gak apa-apa. Ini pimpinan KPK. Ini juga harus menjadi kritik dan otokritik. Kemarin kita coba betul ya, coba betul bagaimana nanti kami bekerja seobjektif mungkin. Pansus ini dalam bekerja tidak ada yang tidak pernah diliput oleh media. Siapapun media kita paksakan hadir. Artinya transparan dan akun tabel. Sangat transparan. Dan diperhatikan oleh semua pegiat anti korupsi. Balkon itu selalu penuh. Makanya kami juga mengharapkan yang komentar itu, yang nonton. Yang nonton at any time setiap saat. Jangan mengamati, jangan hanya mengambil sedikit-sedikit, tapi berpendapat seolah-olah memang melihat betul fakta yang ada di pansus. Tadi dikatakan terakhir, apakah kami konsisten? Insya Allah ya, kita akan lakukan. Ini kita sudah mewakafkan diri untuk melakukan yang terbaik. Saya yakinlah pekerjaan kami ini sangat tidak populer. Semua ini hujan bulian, hujan cacian. Tapi kita yakin betul ya. Kita ingin KPK-nya kuat. Kita ingin juga seluruh institusi penegakan hukumnya kuat. Dan kita ingin juga bangsa rakyat kita ini teredukasi dengan baik. Boleh kita percaya, sama seperti DPR. DPR tahu betul KPK banyak salahnya. Tapi baru hari ini, baru tahun ini, DPR bersuara. Karena apa? DPR tidak mau menghancurkan kepercayaan publik bahwa koruptor itu harus kita berantas. Bahwa KPK ini harus kita jaga betul. Tapi kemarin itu sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan yang kita katakan, KPK ini memang harus kita lakukan koreksi. Ini semua untuk kebaikan kita semua. KPK-nya kuat, pastinya DPR-nya akan kuat. Karena DPR-nya akan diisi oleh orang-orang yang bersih. Bagian mana yang keperlaluan tadi? Apa? Bagian mana yang menurut Buat. Dalam banyak hal, nanti kita bisa ceritakan temuan-temuan kita. Baik dari aspek lembagaan, aspek tata kelola keuangan, aspek aparatur maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan atas nama penegakan hukum, atas nama kewenangan KPK yang diberikan oleh rakyat yang begitu hebat dan dipercayainya, tapi masih ada dilakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tadi Anda katakan bahwa sudah dari tahun-tahun kemarin menemukan borok-borok KPK, katakan begitu. Tapi kemudian baru tahun ini, kemudian baru melakukan pansus seperti ini. Kalau menjadi hal yang kemudian menjadi pertanyaan bagi masyarakat, kemudian Pak Januion benar ini dikaitkan dengan kasus Pak Setia Novanto begitu. Ya sebenarnya kalau dilihat kita tekuni dalam-dalam, ya 15 tahun ini bukan tanpa reserve, DPR ini juga sudah melakukan banyak fungsi pengawasan. Dalam kesimpulan rapat Komisi Duitiga, berkali-kali kita katakan KPK Anda ini enggak serius. Kalau kita minta tolong hadirkan data, bayangkan minta SOP aja susahnya minta ampun. Minta Perkom saja minta ampun. Padahal dikatakan, terkait saya hanya kasih contoh masalah penyadapan. MK saja sudah membatalkan penyadapan yang berdasarkan peraturan pemerintah. Tiba-tiba KPK mengatakan kita bisa pakai SOP, pakai Perkom, yang hirarki perundang-undangannya di bawah PP. Nah kami ingin sampaikan lagi, kalau KPK punya intikat baik, apa yang dilakukan? Konsultasi ke DPR. Ini ada masalah ketatanegaraan. MK mengatakan batal ini. Sehadap harus dengan undang-undang. Tapi kan kita enggak punya undang-undang. Bagaimana DPR sebagai mitra? Nah kami juga katakan, beberapa tahun yang lalu kita sudah mengenal yang namanya revisi undang-undang KPK. Inisiasi ini tentu bukan tanpa dasar, bukan tanpa temuan, bukan tanpa kajian. Revisi ini kan kita tidak katakan bahwa KPK ini menyimpang. KPK ini begini, begini, begini. Karena kita jaga betul. Baru tahun ini kita urai satu persatu kesalahan mereka. Karena apa? Kita katakan harus dihentikan. Sehingga apa? Sehingga semuanya sehat. Tidak boleh ada lembaga yang lebih hebat, yang super body, yang superior, yang mengesankan bahwa lembaga-lembaga yang lain ini banyak cacatnya. Itu saja. Oke. Bukan tan? Bagus sekali pernyatannya. Kita ingin KPK sehat. Kita ingin KPK kuat. Ini semua yang dilakukan adalah dialektika kebangsaan. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira kalau kami tentu ingin menggunakan data ya sebagai cara untuk melakukan verifikasi atas semua hal yang dilakukan dalam kaitannya dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaannya kalau misalnya KPK itu ingin diperkuat, kenapa ada wacana untuk dibekukan? Itu satu saja. Yang kemudian bisa menjadi alat verifikasi sebenarnya tujuan dari pansus ini kemana. Yang kemudian kedua yang harus kita lihat lagi, apakah sebenarnya temuan-temuan yang dikatakan pansus itu adalah sebuah kelemahan atau cacat atau irregularities yang dilakukan oleh KPK benar-benar adalah sebuah informasi yang telah terverifikasi. Karena kalau saya mengamati selama perjalanan kerja pansus yang lebih banyak dilakukan oleh pansus adalah menggunakan orang-orang lain untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap negatif tentang KPK yang kemudian hal itu dianggap sebagai temuan. Saya kira ini satu hal yang juga menjadikan kredibilitas kerja pansus itu dipertanyakan. Yang berikutnya, saya kira kalau kita ingin bicara mengenai wacana penguatan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, saya berharap teman-teman di DPR membaca rekomendasi dari UNCAC. Di mana UNCAC sebagai konvensi PBB anti korupsi telah kita ratifikasi pada tahun 2006 lewat undang-undang nomor 7 tahun 2006. Apa salah satu rekomendasi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia tentu saja dengan anggota DPR karena ini adalah bagian dari penguatan regulasi. Pertama adalah merevisi undang-undang pemberantasan korupsinya karena ini yang lebih esensial. Nah apa saja yang kemudian harus diadopsi salah satunya adalah prinsip mengkriminalisasi korupsi sektor swasta. Itu yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi. Yang kedua yang juga menjadi bagian dari rekomendasi UNCAC itu adalah penyusunan undang-undang mengenai aset recovery. Dalam banyak hal kita sebut sebagai RUU perampasan aset. Sampai hari ini undang-undang itu pun tidak pernah dibahas, tidak pernah dikerjakan. Nah pertanyaannya kenapa dari tahun ke tahun yang kemudian dipersoalkan adalah revisi undang-undang KPK-nya. Nah ini kalau kita melihat dari skenario yang ada ya tentu saja kemudian kita kaitkan dengan apa yang telah dilakukan KPK di dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah karena mereka sudah masuk ke sektor-sektor yang dianggap memiliki kekuatan besar. Nah saya kira inilah yang kemudian menjadi sebuah katakanlah buah atau konsekuensi dari kerja-kerja pemberantasan korupsi. Studi kita menunjukkan negara-negara yang IPK-nya itu di bawah 5 atau di bawah 50 tingkat atau peringkat IPK-nya di dunia itu memang sangat keras dan galak terhadap lembaga anti korupsinya. Nah oleh karena itu kita melihat salah satunya adalah Indonesia. Nah saya kira itu mas yang saya pikir merupakan sebuah hal yang harus dikritisi. Saya setuju bahwa KPK tentu harus diperkuat karena ini artinya adalah memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Tapi kalau kemudian pada akhirnya yang dikutak atik terus adalah soal bagaimana isu kewenangan dalam menyadap, kewenangan untuk melakukan penuntutan. Yang kemudian kita lihat kok ton dari arah penguatan justru kepelemahan. Nah ini yang saya kira kemudian publik juga secara kritis tentu melihat ya apa yang sebenarnya menjadi agenda utama dari kerja pansus selama ini. Yang kalau kita melihat di media sosial, yang kalau kita melihat di banyak komentar-komentar di pemberitaan, itu banyak yang kemudian pesimis tidak mendukung kerja-kerja pansus. Wacana pembekuan, walaupun itu sudah diklarifikasi oleh partainya Pak Henry Osoriningrat, itu mengkonfirmasi apa menurut Anda? Ya saya kira ini memang ada sebuah gumpalan niat ya. Yang saya kira pada akhirnya ujungnya adalah bagaimana supaya KPK itu memang tidak memiliki power sebagaimana yang dimiliki sekarang. Karena apa? Karena memang yang paling ditakutkan dari kerja KPK itu adalah OTT, operasi tangkap tangan. Kita baru dengar terakhir, bahkan hari ini ya, ada salah satu bupati di Kabupaten Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena OTT juga. Nah kerja-kerja investigasi dan silent operation yang dimiliki oleh KPK itu memang kan karena ditopang oleh undang-undang dan kewenangannya yang memadai. Nah oleh karena itu, seyokyanya jika kita ingin memperkuat kerja-kerja semacam itu, maka perkuat juga lembaga-lembaga pendagang hukum yang lain. Supaya mereka bisa bekerjasama di dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan justru membuat standar yang sudah bagus diturunkan karena yang lain itu tidak memiliki kewenangan yang sama. Baik, oke. Saya ke Pak Maman dulu. Pak Maman, kalaulah Pansus ini wacananya adalah untuk penguatan, pembenahan. Kenapa praksi Anda kemudian menarik diri dari Pansus tersebut? Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin menjelaskan soal penarikan diri dari fraksi Partai Gerindra terhadap eksistensi daripada hak angket. Dulu sebenarnya pada saat rapat-rapat awal, di mana kami masih di dalam, ada sesuatu hal yang dari awal kami sudah sampaikan kepada kebakauan-kebakauan yang lain. Bahwa jika lau Pansus angket ini akan mengirim tim itu menemui para terpidana, maka pada saat itu pasti fraksi Partai Gerindra menyatakan diri pasti akan keluar. Kami yakin bukan karena di sana tidak ada kebenaran, mungkin saja kebenaran itu ada di antara mereka. Ada pelanggaran-pelanggaran ataupun temuan-temuan yang lain yang bisa kita dapatkan. Tetapi secara etika itu kurang baik. Karena bagaimanapun terlepas dari salah benarnya, di sana itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga persepsi publik itu nanti akan menimbulkan dampak negatif kepada Pansus. Dan karena itu, fraksi Partai Gerindra kita menyatakan meraih diri dari Pansus angket. Tetapi kita tetap menghargai, silakan kawan-kawan yang selama ini juga yang sampai saat ini itu masih masuk dalam panitia angket, silakan saja jalan. Cuman sekedar saya ingin mengimbau sebenarnya kepada pihak Mahkamah Konstitusi, supaya perdebatan ini segera berakhir, antara terutama ini menyangkut jangka waktu pelaksanaan hak angket sekarang ini. Ini kan tanggal 28 September ini akan segera berakhir. Iya, tidak maksud saya, kalau tidak diperpanjang ya, normal itu tidak diperpanjang, 28 September itu berakhir. Nah, oleh karena itu supaya jangan menimbulkan perdebatan, ada gugatan masuk di Mahkamah Konstitusi, supaya majelis hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi segera memutuskan pokok perkaranya. Apakah ini bisa mengabulkan permohonan dari KPK atau tidak, sehingga nanti memberikan legalitas dan kepada panitia angketnya sendiri. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau untuk segera menyidangkan ataupun mengambil keputusan soal pokok perkaranya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyoroti begini, karena saya kan sudah tidak terlibat di dalam panitia angket. Apa yang terjadi kemarin dalam rapat RDP kemarin di Komisi 3, menurut saya ini sesuatu yang bagus. Ini luar biasa nih RDP sekarang. Inilah hasil yang kita sepakati Komisi 3 di rapat pleno kita yang lalu, pada saat kita memulai masuk awal merasa persidangan, bahwa Komisi 3 harus melakukan pengawasan kepada semua lembaga-lembaga mitra kerja, termasuk kepada KPK. Dan oleh karena itu mudah-mudahan ini situasi maupun perdebatan yang terjadi kemarin di Komisi 3 itu, nanti ini akan berlanjut kepada seluruh mitra kerja, baik kepada kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah pengawasan yang maksimal dari parlemen. Kalau selama ini kan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saya mohon maaf kepada Pak Arteria maupun Pak Eko, ya ini sekarang pemerintah kan berada dengan koalisi tujuh besarnya yang luar biasa, sehingga membuat kadangkala kita lihat parlemen menjadi lumpuh. Tetapi kemarin kita saksikan di Komisi 3, kalau itu bisa terjadi kepada seluruh mitra-mitra kerja Komisi 3, mau kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung, dan lain-lain sebagainya, bahwa itu luar biasa, parlemen akan menjadi sesuatu hal yang kita bisa jadikan sebagai benteng terakhir untuk melakukan pengawasan, dan itu harus kita dorong. Nah yang terakhir soal KPK, saya kemarin sampaikan, mungkin saya yang memuji apa yang sudah dilakukan oleh KPK, bukan berarti menafikan apa yang disampaikan temuan-temuan, kawan-kawan yang lain. Tetapi intinya satu, yang saya lihat adalah ada mispersepsi di antara KPK dan teman-teman di tim angket kemarin. Itu hanya soal karena kebetulan yang saya ikutikan satu session, yang menyangkut soal bagaimana barang rampasan maupun barang sitaan. Kalau saya lihat kemarin, bahwa barang-barang sitaan itu kan memang mana yang boleh disita, mana yang tidak, termasuk terhadap harta yang disita kepada terdakwa ya, terdakwa tetap pidana mungkin ya, itu wawan ya, wawan yang kasus Banten. Itu menyangkut soal mobil mewah, salah satunya yang masih dalam cicilan kredit, masih kreditan, dan itu disita, tetapi bukan barangnya, mobilnya yang disita. Tapi adalah uang mukanya yang pernah di-store kepada leasing. Dan menurut saya itu sesuatu yang benar. Nah oleh karena itu menurut saya kalau ini mau diakhiri cuma satu, mungkin KPK kemarin saya himbau kepada seluruh pimpinan KPK. Pak, ini kan ada temuan, seluruh data menyangkut ini, ini kan ada di KPK. Boleh nggak sekarang itu diserahkan datanya, akhirnya pimpinan KPK menjawab kemarin itu bahwa besok akan kami serahkan. Kalau sebenarnya terjadi interaksi seperti ini antara DPR, KPK maupun dengan yang lain, sebenarnya ini nggak akan masalah, ini soal komunikasi yang kadangkala tidak nyambung. Nah oleh karena itu saya menghimbau sepenuhnya bahwa di luar faktor, karena ini kan kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan sebelum rekomendasi teman-teman di panitia angket ini keluar. Tapi himbauan saya adalah, apa yang dilakukan kemarin menurut saya ada sesuatu yang sangat berharga, termasuk soal lahirnya Undang-Undang Penyadapan. Artinya KPK membuka diri, bahwa kalaupun dianggap itu ada kelemahan, maka kemudian kita akan lahirkan KPK dan KPK menyambut baik soal Undang-Undang Penyadapan itu. Itu artinya komunikasi ini sesuatu yang mulai terbuka. Dan yang terakhir, kedua, yang terakhir ini, soal kemudian apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK kemarin rotso kepada partai-partai politik. Ini harusnya dari dulu dilakukan oleh pimpinan KPK. Saya sesalkan satu kemarin, praksi partai Greenrand di saat mau menghadapi pansus angket, kami menyurat kepada KPK untuk bisa kami bertemu, membicarakan hal-hal atau masukan yang berkaitan dengan keterkaitan kami masuk sebagai panitia angket, tapi jawaban pimpinan KP pada saat itu adalah bahwa kami menjangka independensi kami. Padahal ini kan menyangkut keinginan kita. Nah tetapi apa yang dilakukan hari ini oleh beberapa pimpinan, rotso ke pimpinan-pimpinan partai politik, itu sesuatu hal yang bagus. Artinya menjalin komunikasi dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kita ke depan. Sebelum kita tutup sesi ini, kita undang Bung Febri Diansah, Juru Bicara KPK. Silahkan. Selamat malam Bung Febri. Baiklah pemirsa, kita masih akan memperdalam mengenai pansus angket KPK sesaat lagi. Sidang diskurs. Terima kasih.